Rizik dikenai pasal berlapis dari dua dugaan kasus. Yang pertama, perkara dugaan tindak pidana karantina kesehatan, yang di kerumunan warga di Petamburan Jakarta Pusat pada November 2020 silam, dan di Pondok Pesantren Alam Argo Kultural Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Ancaman hukuman atas perbuatan yang diatur dari masing-masing kegiatan, minimal 4 bulan 2 minggu penjara, dan maksimal 1 tahun penjara. Lalu ada hasil tes swab Rizik di RS UMNI Bogor pada 27 November 2020, yang diduga ditutupi dari pihak gugus tugas penanganan COVID-19. Bila dirinci pasal per pasal, ancaman hukuman dari penerapan pasal berlapis di kasus ini, minimal 4 bulan 2 minggu kurungan, dan maksimal 10 tahun penjara.